Baik selanjutnya kita lanjutkan ya Jadi unsur yang paling perlu dipahami di pasal 263 ayat 1 ke ALP itu adalah Membuat suara palsu atau memasukkan surat ya Nah membuat suara palsu atau memasukkan surat Jadi pemalsuan itu pada sifatnya ada dua Pemalsuan secara matril dan pemalsuan secara intelektual Apa itu pemalsuan secara matril? Yaitu merubah suatu benda ya Merubah suatu benda Tanda, merek, mata uang atau tulisan yang semula asli Dirubah di sedekian rupa sehingga mempunyai sifat yang lain Dengan kata lain surat atau tulisan tersebut di dalam wujudnya sama sekali palsu sejak dari awal Itu disebut dengan pemalsuan intelektual Nah pemalsuan secara matril ya Secara intelektual Pemalsuan yang dilakukan dengan cara Merubah keterangan atau pernyataan yang terdapat dalam suatu surat atau tulisan Sehingga tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya Ini yang tadi yang saudara kemukakan pada awalnya tidak ada surat itu asli selalu sekalian tetapi ada satu surat yang isinya tidak sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya Jadi yang menjadi palsu itu adalah keterangan yang di dalamnya tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya atau yang sebenarnya Nah bentuk surat atau tulisan ini sejak awal dinyatakan dalam apa dia asli gitu Namun isinya tadi yang diterangkan atau yang dinyatakan dalam surat tersebut tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya Dan memang pemalsuan intelektual ini hanya dapat terjadi pada tulisan atau surat-surat Tidak pada benda lain patung misalnya Karena begitu Dia hanya tulisan karena dia bicara keterangan Coba kita lihat satu persatu Apa yang maksud dengan membuat surat palsu Jadi dua unsur yang paling penting adalah Membuat surat palsu Membuat surat palsu atau memalsukan surat Membuat surat palsu atau Palselik opmaken Palselik opmaken Membuat surat palsu ini Adalah membuat sebuah surat yang seluruh Atau sebagai isinya palsu Palsu ini artinya tidak benar Atau bertentangan dengan fakta Kenyataan yang sesungguhnya Nah biasanya Membuat surat palsu ini Dia masuk ilaih pemasukan intelektual Pada awalnya Tidak ada surat asli Muncul suatu surat Yang isinya tidak sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya Tidak sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya Nah Jadi surat ini Tidak ada surat yang Yang asli ya Memang tidak ada surat Dia hanya satu surat saja Hanya satu surat saja Karena pemalsuan ini Tidak harus surat itu Harus ada pembanding Soalnya sekalian Bisa saja isinya Tidak sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya Nah misalnya Membuat surat palsu ini Dapat berupa berapa hal Pertama Membuat sebuah surat yang sebagian atau seluruh isinya Tidak sesuai atau bertentangan dengan kebenaran Jadi isinya Keterangan yang di dalam surat tersebut Dia Tidak apa Bertentangan dengan kebenaran Atau tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya Inilah yang saya katakan Dia intelektual palsahid Atau pemaksud cara intelektual Ada juga Membuat sebuah surat yang Seolah-olah surat itu Berasal dari orang lain Selain dari Pembuat surat Nah palsu surat ini Terletak pada asal Atau pembuat surat Perbuatan ini Sebelum pemaksud secara matril Tapi saya menilai bahwa Kalau seolah-olah surat itu Berasal dari orang lain Yang membuat surat itu Bukan Bukan orang yang sesungguhnya Mungkin dia Meniru tanah tangan Itu masuk wilayah Pemaksudan Matril memang Kalau tanah tangan Karena tanah tangan itu Akan diuji di laboratorium Forensik kan gitu Kepolisian Sekalian Itu Apa Contoh membuat surat palsu ini Nah kemudian Di samping isi Dan asal sebuah surat Yang tersebut di atas Yang disebut palsu Itu juga apabila Tanah tangannya Apa kondisi tanah tangannya Pertama membuat Dengan meniru tanah tangan Seseorang yang tidak ada Ya misalnya Orang itu telah meninggal dunia Kan ini sering terjadi Misalnya dalam Apa ya Dalam perjanjian-perjanjian Atau akta tanah Saksi-saksi Oh ternyata saksi itu Telah meninggal dunia Atau memang dia Piktif Tidak ada sama sekali Orang tersebut Di tanah tangan Nah itu namanya Masuk wilayah Pemaksudan tanah tangan itu Disebut pemaksudan Interektual juga Membuat dengan meniru Tanah tangan Orang lain Baik dengan persetujuan Ataupun tidak Memang misalnya Kita telpon kan Pak Apa Tanah tangan Bapak kami Palsukan aja ya Pak Nah kami palsukan saja Kan bahasanya begitu Arti sudah palsu Oh iya iya Sudah Tanah tangan aja Nah itu artinya Walaupun dengan persetujuannya Dengan membupukkan Meniru Ternyata tangan Orang lain Atas persetujuannya Itu juga Palsu Soalnya sekalian Yang ketiga Ternyata tangan ini Yang termasuk juga Ternyata tangan Dengan Menggunakan cap Atau stempel Stempel Ternyata tangan Atau juga Sidik jari Misalnya Juga kan Kalau orang-orang dulu Yang tidak bisa Meniru tangan Ya pakai sidik jari Jadi dia Itu termasuk Dalam Cap Atau stempel Ternyata tangan Yang menyatakan Bahwa disamakan Dengan meniru tangan Suatu surat Adalah membuka Stempel pada Ternyata tangan Itu Ares Hukerat Tanggal 12 Bulan Desember Tahun 1920 Terus sekalian Nah Kemudian Prop Iryono Projekoro Memberikan ilustrasi Bahwa Dikatakan Membuat surat Palsu itu Pertama Seorang A Membuat surat Seolah-olah Berasal dari Seorang B Dan meneratangani Dengan meniru Tantangan si B Seorang A Membuat surat Seolah berasal Dari seorang B Dan meneratangani Dengan meniru Tantangan si B Kemudian Seorang A Membuat surat Dan meneratangani Sendiri Tetapi Isinya tidak benar Seorang A Membuat surat Dan meneratangani Sendiri Jadi A Itu membuat surat Dan tangan-tangannya Sendiri Tetapi Isi di dalamnya tidak benar. Itu juga membuat surat palsu. Dan C seorang A mengisi kertas kosong yang sudah ada tanah tangan si B dengan tulis yang tidak benar. Mungkin si A bilang begini ah udah si B tanah tangan ini aja. Nanti kan saya tidak sempat mengetiknya. Nanti akan saya tuangkan seperti yang kamu inginkan. Ternyata yang dituang A itu berbeda dengan apa yang dimaksudkan oleh si B. Itu juga dimaksud pemalsuan. Perbuatan membuat surat palsu dapat mengenai tanah tangan maupun mengenai isi dari tulisan atau surat tersebut. Dimana perbuatan itu menggambarkan secara palsu bahwa surat itu baik secara keseluruhan maupun dari hanya tanah tangannya saja atau isinya berasal dari seseorang yang namanya terjalan dalam tulisan tersebut. Jadi perbuatan membuat surat palsu itu demikian. Bisa tanah tangan, bisa isi dan juga apa yang seluruhnya atau sebagiannya itu tidak benar. Nah ini juga ada pendapat dari Muhammad Anwar menyatakan dalam kondisi apa tanah tangan itu dikatakan palsu. Sama hal yang tadi sudah saya kumpulkan di atas meniru tanah tangan seseorang yang tidak ada. Pembubuhan tanah tangan orang lain dengan menirunya atas persetujuannya. mengisi suatu belangkau kertas segel yang telah lebih dahulu dibuji tanah tangan orang lain tapi pengisian yang dimaksudkannya itu menyimpang dari yang dimaksudkan. Meniru tanah tangannya sendiri dengan nama sendiri apabila isi dan penggunaan surat tersebut menimbulkan gambaran seakan-akan tanah tangan itu berasal dari seseorang yang sama namanya. Artinya tidak benar sekaliannya. Nah, saya mengutip praklaminta mengatakan bahwa perbuatan membuat surat palsu itu pada awalnya ini yang saya tadi yang saya telah kemukakan pada awalnya belum ada sesuatu surat apapun tidak ada yang dikatakan surat asli tidak perlu pembanding seolah sekalian. Karena dulu waktu saya perhatikan ya sebelum saya memberikan keterangan ahli saya sering memberikan keterangan ahli terhadap tindak pidana pemalsuan surat ini seolah sekalian. Jadi saya perhatikan banyak kasus-kasus yang SP3 gara-gara dalam konteks tindak pidana pemalsuan surat ini membutuhkan asli yang asli bagaimana kalau yang asli itu dibuang sengaja dihilangkan sengaja dimusnahkan misalnya seolah sekalian. Artinya kan kasus itu tidak berlanjut. Nah setelah saya dalami saya memberikan keterangan ahli ternyata dalam konteks pemalsuan tadi ada dua variable dari unsur pasal tersebut membuat surat palsu atau memalsukan surat. Nah dalam konteks membuat surat palsu itu tidak perlu surat itu yang asli tetapi ada satu surat saja yang isinya tidak sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya. yang baik seluruh atau sebagian bertentang ke kebenaran jadi segera sekalian bahwa misalnya ada satu surat apa misalnya surat kaleng lah kalian membuat surat kaleng kepada rektor usuh melaporkan saya bahwa dokter Mahmud Mulyadi itu ganteng sekali gitu. Nah itu palsu seolah sekalian. Saya tidak ganteng sekali kalau ganteng aja itu bolehlah kan begitu. Nah contohnya seperti itu sederhana supaya mudah menangkapnya apalagi sudah malam seperti ini seolah sekalian kan begitu. Jadi memang ada satu surat saja tidak sesuai kenyataan yang sesungguhnya. Tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya seolah sekalian. Itu disebut membuat surat palsu. Suaranya Pak. Halo? Suaranya hilang lagi ya? Kepikir sinyal apa yang hilang? Oh gitu ya. Sinyalnya berhilangan semuanya seolah sekalian ya. Benar Pak. Masih ini kedengaran gak? Sama-sama ya? Masih Pak. Masih Pak. Masih apa? Masih kedengaran atau masih sama-sama? Halo? Dengar suara saya? Pak. Iya. Dengar? Bisa? Dengar Pak. Dengar. Baik. Baik. Kita lanjutkan ya. Kalau dengar kita lanjutkan ya. Bisa Pak. Baik. Itu membuat surat palsu. Nah sekarang apa memalsukan surat? Ya. Memalsukan surat. Jadi memalsukan surat ini dia kebalikan dari membuat surat palsu terhadap sekalian. Ya. Jadi membuat surat memalsukan surat ini mengubah mengubah dengan cara bagaimanapun oleh seseorang yang tidak berhak atas sebuah surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain atau berbeda dengan isi surat semula. Tidak penting apakah isinya menjadi benar ya. Tetapi merubah oleh yang tidak berhak itu dianggap adalah memalsukan surat. bisa diaktif kan gitu. Jadi itu memalsukan surat ya. Nah memalsukan surat ini dapat terjadi pada berbagai sebagian atau seluruh dari isi dari isi surat. Juga pada tangan-tangan si pembuat surat sekalian. Nah dikatakan memalsukan surat menurut Virjono Projedikoro. pertama si A mengubah surat dari si B yang sudah selesai tertulis. Jadi dirubahnya. Ada surat yang telah selesai ditulis dirubah. Jadi surat si A si A ini mengubah surat dari si B yang sudah selesai tertulis sedemikian rupa sehingga isi surat menjadi lain dan tidak benar. Ini tidak benar gitu. Bisa didengar suara saya ya sekalian. Nah itu yang 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 kedua si A mengubah tanah tangan dari B menjadi tanah tangan orang lain misalnya si C sehingga isi surat tersebut seolah-olah berasal dari dari C sekalian. Nanti kalau ada agak putus-putus ini juga saya rekam seolah-olah sekalian nanti tonton juga di Youtube ya. Di Youtube untuk lebih jelasnya lagi ya. Nah menurut Lamintang perbuatan memalsukan surat pada awalnya sudah ada sepucuk surat. Jadi ingat kalau dia memalsukan surat itu pada awalnya sudah ada sepucuk surat yang kemudian dirubah sedemikian rupa baik seluruhnya maupun sebagian sehingga bertentangan dengan kebenaran atau menjadi berbeda dengan isinya yang semula. Sudah surat asli ini baru dirubah. Nah ternatangannya dirubah dan lain sebagainya sehingga kita membutuhkan perbandingan di uji ternatangannya di laboratorium forensik. Nah kalau kita bandingkan dua pengertian ini membuat surat palsu atau memasukkan surat ini ini perbandingannya membuat surat palsu sebelum perbuatan dilakukan maka belum ada suatu surat kemudian dibuat suatu surat yang isinya sebagian atau seluruhnya tidak benar atau bertentangan dengan kebenaran surat ini disebut dengan surat palsu jadi sama-sama disebut surat palsu tapi perbedaan cara untuk menempakannya saja sedangkan memasukkan surat sebelum perbuatan dilakukan sudah ada surat asli sudah ada sepucuk surat yang disebut surat asli kemudian pada surat yang asli ini terhadap isinya termasuk teratangan atau nama si pembuat yang asli ini dilakukan perbuatan memalsu dan akibatnya surat yang semula benar menjadi surat yang sebagian atau seluruhnya tidak benar jadi yang surat yang semula menjadi benar sebagian atau seluruhnya menjadi tidak benar saudara sekalian atau bertentangan dengan kebenaran surat ini juga dengan surat yang dipalsu jadi ada surat palsu surat yang dipalsu nah sama-sama dia masuk kategori pasal 263 ke UHP adalah disebut surat palsu saudara sekalian paham maksudnya ada kedengar gak suara saya terputus-putus ya bisa pak bisa ya masih putus-putus masih putus-putus ya mudah-mudahan ada yang bisa dengar juga nanti kita nanti tonton di youtube supaya lebih ini nah itu perbedaan membuat surat palsu atau memasukkan surat nah contoh kasus misalnya contoh kasus contoh kasus contoh kasus itu ada satu kasus surat sekalian ini kasus yang juga saya jadi ahlinya kasus ini katakanlah si A si A ini membeli tanah dari si B si A si A membeli tanah dari si B secara sekalian pada tahun katakanlah pada tahun 2010 membeli tanah pada tahun 2010 nah peralian dari A ke B itu sudah menurut hukum positif tiba-tiba tiba-tiba ada 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 gugatan dari si C yang mengatakan tanah yang diperjual belikan itu adalah miliknya dia membawa satu alat bukti alas hak tahun 50-an tahun 1950 yang kalau kita di cek setelah sekalian ketika di cek tahun 50 itu pejabat yang membuat akta tanah itu sah tangan-tangannya sah bentuk suratnya sah segelnya sah jadi ada dua klaim ini ada dua klaim dua klaim nah menurut kalian mana yang asri mana yang palsu diantara dua klaim ini apakah yang yang memberi tanah pada tahun 2010 atau yang menyatakan dia si C yang punya kepemilikan tanah tahun 50 ada yang mau komentar gak pertama Pak dilihat dari waktu dari pembuatan surat itu yang pertama itu ya pasti lebih di lebih dianggap asli tapi dilihat juga Pak si dilihat juga dia penguasaan fisiknya ya kemungkinan yang tahun 50 itu masih akta camat jadi kemudian si pemilik tanah giri tadi mening tidak lebih kata hamili jadi banyak potensi Pak di sana banyak potensi dikuasai secara fisik tidak objek yang diperjual belikan tadi kemudian dokumennya setara tidak kekuatan sempurnanya kalau kita bandingkan apple to apple kemungkinan dari tempus bisa terjawab tapi kalau satu lagi adalah tanah giri satu lagi sudah SHM ya kemungkinan SHM itu lebih dimenangkan di pengadilan Pak walaupun sifat dari hukum agrar kita kan positif berpedensi negatif nah surat yang tahun 2010 itu surat sekalian kalau dua-duanya asli siapa yang dua-duanya asli siapa yang dulu daftar gitu ya baik kalau dinyatakan bahwa ini oleh hukum agraria menyatakan bahwa ini hukum agraria menyatakan yang kalian kebukakan tadi kalau kondisinya bahwa peralihan dari A ke B itu sah menurut hukum karena penguasa oleh si A si belum dijual itu sudah sah menurut hukum misalnya katalah alasannya HGU gitu B mengurus isi kepada negara peralian aset negara menjadi milik peripat ke B kan gitu sah menurut hukum nah sedangkan ini kan mau di uji ya kan mana asli mana asli sedangkan yang muncul surat tahun 50 itu alas haknya juga sah menurut peraturan tahun 50 sah menurut oleh hukum agraria sah yang menurut tangan bentuk surat apakah dia alas haknya sebagai alas hak dia dikeluarkan oleh penjabat yang berwenang yang menurut ukuran pada tahun itu dia sah gitu katakanlah yang kalian katakan tadi dia sah semua gitu kedua-duanya iya silahkan kalau menurut saya pribadi Pak kalau dalam kasus tersebut jika memang kita mau menerapkan pasal pemalsuan yang bisa kita terapkan adalah pemalsuan dari yang tadi kita lihat kalau sudah ada surat yang terlebih dahulu maka kemungkinan terbesar surat kedua bisa jadi akli namun pasti surat-surat pendukung untuk menjadikan sertifikat tersebut adalah dipalsukan kalau kita akan ajukan gugatan atau laporan perihal pemalsuan dokumen-dokumen pendukung pembuatan sertifikat tersebut terima kasih ya Pak Hari tentunya seluruh fakta sudah di ini ya dicari diungkap buat dokumen-dokumen pendukung yang Bapak buat misalnya kan kemudian juga seluruh dua pihak ini dokumennya katakala nyaris sempurna asli dalam parameter tahun terbit masing-masing memang polisi hampir putus asa untuk menilai kasus ini katakala begitu bahkan saya katakan yang alas hak tahun 50 yang ada gugatan katakala dari dari C yang menyatakan objek tanah itu miliknya dengan dengan surat-surat pendukung yang sah yang kalau kita uji oleh ahli hukum agraria prosedur dan sebagainya diadap alas itu sah gitu menurut hukum agraria dan ahli konotariatan misalnya begitu juga peralian dari A ke B juga sah menurut kacamata undang-undang yang berada di wilayah tahun 2010 karena begini ya dalam konteks pemalsuan surat ini hukum pidana itu tidak mampu untuk menyatakan dia palsu atau tidak karena terkadang banyak objeknya itu berada di wilayah hukum perdataka bisa hukum agraria atau hukum kenotariatan makanya membutuhkan ahli notariat kan begitu kalau sudah bicara akta kan dia butuh ahli notariat untuk menyatakan prosedur atau tidak nah ahli hukum notariat sudah menyatakan ini prosedur gitu saudara sekalian sudah prosedur kedua-duanya ijin pak iya memang terkadang di lapangan kita sering menemukan satu objek tanah dengan dua legalitas berarti dalam konteks ini jika kedua legalitas itu adalah sah menurut hukum makanya yang kita gugat adalah BPN nya itu akan menjadi kompetensi absolut dari PT UN mengapa BPN bisa menerbitkan dua SHM atas satu objek yang sama nah ini kan bukan SHM kata kalangan ya bukan serikat hak milik gitu ya ini satu dia HGU satu lagi alas hak saya lupa bentuknya tetapi dia alas hak itu alas hak dari ahli waris si D misalnya yang bahwa dia punya hak atas tanah tersebut gitu ya yang tahun 50 kan kita kan bentuknya tidak tahu ya kan kalau saya kan tidak ngerti bentuknya itu apa bentuknya dan siapa pejabat yang berbeda dengan sekarang gitu tapi menurut ahli hukum agraria itu sah gitu makanya diujilah mana yang palsu atau tidak kan begitu oke jadi waktu itu saya jawab ya ini mungkin jadi perenungan kalian ya saya jawab kepada penyidik bahwa kalau sudah seperti ini tinggal satu upaya kita apa caranya silakan Bapak Pak Polisi Pak Penyidik minta keterangan ahli bahasa Indonesia Tolong terangkan ejaan yang berlaku di surat ini itu yang saya 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 sarankan akhirnya mereka datang ke ahli bahasa membuat surat ke Fakultas FIB dan ahli FIB menyatakan Indonesia itu dalam sejarahnya mempunyai tiga ejaan ya kan ada ejaan Panhusen yang pernah berlaku ejaan Suwandi dan ejaan EYD yang sampai saat ini ya ejaan yang disempurnakan kalau tidak salah batas waktu EYD EYD itu kan tahun 78 sampai sekarang Suwandi itu kalau tidak salah 1904 sampai 78 artinya tahun 50 itu adalah ejaan Suwandi kan nah sebelumnya itu masih masa kolonial namanya ejaan Panhusen dalam surat tahun 50 itu seharusnya ejaan Suwandi ternyata kalimat ini ejaan Suwandi kalimat berikutnya kalimat ejaan EYD kalimat selanjutnya ada ejaan Panhusen jadi ejaan yang belum lahir juga ada disitu langsung gak kira-kira ejaan yang belum lahir sudah dibuat disitu dan ejaan yang telah telah mati berhasil disitu jadi dari ejaan waktu itu saya sarankan nah dari setelah kita dapat ukurannya ternyata surat ini tidak sesuai dengan faktanya sesungguhnya apa seharian faktanya ejaan ejaan Suwandi bukan EYD bukan juga Panhusen dan dalam surat itu ada tiga ejaan surat yang tahun berapa itu pak tahun 50 ya tahun 50 yang tahun 50 berarti kan memang surat pada tahun 50 itu gak legal formal intinya seperti itu gak legal formalnya sah menurut yang apa yang pejabat yang mengeluarkannya kan begitu itu legal formalnya isinya tidak sesuai dengan ejaan yang berlaku isinya tidak sesuai dengan ejaan yang berlaku paham maksudnya isinya tidak sesuai ejaan yang berlaku tahun 50 itu format penulisannya seharusnya ejaan Suwandi paham maksudnya kan tetapi juga di dalam surat itu ada juga EYD yang belum lahir sudah ada juga dalam ejaan tahun 50 itu gitu loh kan tidak benar artinya paham gak maksudnya jadi kesimpulannya surat yang pada tahun 50 itu palsu karena ejaannya tak sesuai kenyataannya sesungguhnya itu maksudnya jadi bisa dari ejaan juga kita bisa mengendus seluruh sekalian bahwa ada perbuatan pemalsuan surat itu contohnya nah sekarang ini contoh lagi supaya kalian paham jangan-jangan nanti notaris terlibat juga untuk melakukan tindak pidana ada akta akta notaris ini asli akta ini sama-sama dikeluarkan oleh notaris aslinya sama-sama dikeluarkan oleh notaris satu akta katakanlah tahun 50 satu lagi akta tahun 2006 terhadap suatu yayasan akta tahun 52 1 dan akta tahun 2006 1 akta tahun 2006 menegasikan akta tahun 52 dalam satu yayasan nah bagaimana menguji dua akta ini yang dalam kategori notaris akta ini asli tetapi dalam hukum pidana bisa jadi palsu salah satunya bagaimana mengujinya paham gak maksudnya yang saya sampaikan tadi ada dua akta dalam satu yayasan ada dua akta akta pendirian pertama akta tahun 52 kemudian muncul akta tahun 2006 akta tahun 2006 ini memberangus menegasikan menghilangkan membatalkan akta tahun 52 nah begitu orang yang duduk di akta 52 ini melakukan satu kata kalah somasi oh ini kan tidak tidak benar akta 2006 dikatakan begitu sama-sama akta notaris bentuknya asli kira-kira bagaimana kita mengukurnya dua akta ini untuk menyatakan salah satu palsu maksudnya akta yang terbaru tadi menyatakan bahwasannya akta pendirian peting tahun lama itu tidak ada gitu Pak iya artinya akta 2006 itu menggugurkan semua kewenangan di akta 52 dan menggantinya dari akta 2006 yayasan ini yayasan jadi maksud Bapak dari pertanyaan ini kita mau menguji tempusnya itu Pak dari tempus ini mana yang benar gitu Pak ya mau tempus mau apa silahkan dua akta ini karena satu yayasan punya dua akta kan begitu kan nah kira-kira mana yang benar dari mana yang ini dari mana kita melihatnya yang benar yang asli katanya yang palsu dengan yang tidak mungkin jika kasus yang pertama tadi kita analisis melalui ediaan kasus yang kedua ini bisa kita analisis melalui materai materainya itu dikeluarkan pada tahun berapa sebelum tahun 2006 muncul akta yang dipakai akta tahun 52 yayasan ini pendiriannya akta pendiriannya jadi kan tahun 52 kan begitu kan nah tentu ada susunan pengurus yayasan dan sebagainya tiba-tiba muncul akta 2006 membatalkan akta ini semua mengganti pengurus dan sebagainya mengurus pengurus baru konflik terjadi ini kasus ini harus dengan akta oke dengan akta ini loh pak yang pertama dimasukkan dimasukkan di dalam komparisinya kalau aku tanya itu dibatong dan itu pengurusnya yayasannya harus ikut tanda tangan gak suka iya mau dibatong atau tidak kita butuh berarti kita butuh dokumen pembanding pak kita butuh dokumen yang asli yang pada tahun yang pertama kita butuh dokumen yang baru sebagai barang buktinya wajib wajib dijadikan warga juga kan pak yang dokumen yang lama itu di pembatalan asli yang baru iya jadikan begini dia yayasan ini berdiri tahun 52 dengan akta pendirian tahun 52 yayasan ini terus terus berlaku sampai tahun 2006 yayasan ini muncul akta 2006 yang mengganti semua pengurus katakanlah nah sementara yang tahun 52 menyatakan tidak asal akta 2006 itu tidak asal 2006 menyatakan kami asal saling klaim kan gitu saling klaim sama-sama tahun 52 itu dia pakai akta notaris kan pendirian yayasan yang 2006 juga pakai akta notaris kalau kita lihat dari perang apa apa yang lainnya prosedur dan sebagainya sama-sama sama-sama tahun 52 itu baterai dan sebagainya betul sah dia kan begitu tiba-tiba muncul aja 2006 itu yayasan yang menegasikan kepengurusan pada tahun yang berdasarkan tahun 52 22 gitu maksudnya saya mau mencoba jawab pak kalau tidak salah kan undang-undang yayasan juga tahun 2004 pak jadi pada dasarnya dalam hal kedudukan yang baru 2006 itu memiliki kedudukan hukum yang lebih tetap karena harusnya dia sudah mengikuti peraturan pendirian yayasan yang akudet dan perihal bagaimana legalitas dari yayasan yang lama ya balik lagi apakah ada penyesuaian pada saat mereka pada saat 2004 ketika terbina undang-undang yayasan tersebut kalau memang tidak ya harusnya memang ada saksi atau bagaimana real keberlakuan yayasan tersebut pak terima kasih baik ya nah apa yang kembali pak hari tadi itu tracknya sudah betul hukum pidana itu menyerahkan saya katakan pada penyidik untuk melihat mana yang sah maka kita harus membutuhkan dua ahli ahli hukum yayasan dan ahli konotariata kenapa karena domainnya itu yayasan punya prosedur mana yang dua ini masih prosedur katakanlah maka kalau yang satu tidak prosedur maka dia akan digantakan dia palsu walaupun asli contohnya walaupun 2004 sudah ada yayasan tapi kan ada masa ini pak hari ada masa penyesuaian sampai berapa tahun kan jadi kalau dia 2006 itu muncul tidak sesuai dengan prosedur yang masih prosedur tahun 52 yang karena dia masih ada masih ada tempoh waktu pengurus maka yang 2006 itu adalah dikatakan dia akta palsu atau surat palsu tidak sesuai dengan kenyataan sesungguhnya yayasan contohnya tak boleh diwariskan misalkan begitu kan dalam rapat-rapat juga harus ada prosedur gitu paham maksudnya kan nah itu masuk wilayah pemasung intelektual salah sekalian jadi walaupun dia asli dua akta ini tapi tak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya termasuk keadaan yang sesungguhnya maka juga dikatakan palsu paham maksudnya kan nah itu cara mengenusnya artinya notaris yang membuat itu harus tahu dong hati-hati notaris yang membuat itu kan bisa terlibat juga dia harus tahu itu salah satunya bagi contohnya begitu bisa ditangkap kan surat sekalian bisa ditangkap saya itu ingin menyampaikan supaya kalian paham telah datang menghadap saya orang yang tak menghadap pihak telepon itu palsu makanya hati-hati karena notaris membuat surat telah datang menghadap saya Bapak Tuan Doktor Mahmud Mulyadi tapi saya ya paham telepon saja tak boleh kalau menghadap harus menghadap atau bahasa bahasa akta ini dirubah telah berteleponan terhadap saya kan boleh saja betul gak? boleh gak? telah menelpon kalau kalian kita buat akta saya menelpon kalau kalian bilang telah datang menghadap saya itu tidak asa karena karena teleponan lain ruang dan waktu di suatu tempat kan baginda kan gitu kan lain menghadap itu menghadap fisik atau menghadap boleh menghadap hanya suara saja nah kadang itu dipersoalkan surat sekalian ya makanya juga harusnya akta itu tidak kaku tidak kaku telah menelpon dengan saya tuan ini ini menyatakan begini-begini ya gitu baru dikirimnya identitas dan sebagainya harusnya tidak kaku kalau tidak dianggap dia pemalesan intelektual suara sekalian cobalah itu diterompos juga dalam notaris karena sering terjadi kan notaris terjebaknya disitu ya terjebaknya disitu menjadi akhirnya menjadi apa ya menjadi objek jadi pemalesuan surat banyak sih apa termasuk kewenangan yang tidak sah ya kan kewenangan yang tidak sah juga kewenangan yang tidak sah terhadap sesuatu misalnya saya mengatasnamakan dekanan tidak kewenangan itu juga tidak sah orang yang tidak berwenang membuat surat tapi dia buat surat tersebut maka dia dikatakan palsu misalnya saja kepala daerah kepala daerah itu dia sudah namanya demisioner demisioner itu ada gak kewenangan membuat mengangkat dan sebagainya tidak ada misalnya kalau dia mengangkat pejabat lain maka pengangkatan itu dia disebut pengangkatan palsu suratnya surat palsu karena demisioner tidak punya kewenangan ini kan sering terjadi serta sekalian dulu ada terjadi begini ya kasusnya Yusril sama Jasa Agung Hendar Mansupanji Yusril Izzame Hendar waktu itu kan melaporkan Hendar Mansupanji karena kasus Hendar Pak Jasa Agung itu dia sudah bekerja tapi walau belum dilantik dia belum dilantik hanya SK saja belum bekerja mungkin kelalain untuk melantik oleh Presiden kan begitu jadi dia gak dilantik nah pertanyaannya adalah kapan seorang pejabat berwenang melakukan tindakan jabatannya jawabannya adalah di hukum administrasi negara parameternya apakah tahan orang berwenang ketika telah dilantik bukan karena turun SK paham artinya seluruh dia mengangkat jaksa-jaksa dia telah tangan jaksa pengat jaksa itu dianggap surat palsu semua tetapi kan persoalan ini kan masalah nasional tak diungkap oleh ke publik oleh mahkamah agung kemudian dibuat padwar kalau sesungguhnya itu adalah palsu anda bayangkan akibatnya yang jaksa menyidangkan misalnya dianggap palsu juga jadi dia kewenangan itu berada di hukum administrasi negara sehingga hukum pidana membutuhkan ahli hukum administrasi negara banyak pemalsuan surat itu parameternya saya tegaskan tidak berada dalam hukum pidana surat sekalian kita harus membutuhkan ahli lain untuk menjadi parameternya tadi sampai ahli bahasa ya kan gitu ahli hukum hukum yayasan alihal dan lain sebagainya nah yang gambaran itu saya katakan pemalsuan secara intelektual sehingga pemalsuan itu tidak hanya tidak mesti harus ada surat asli isi isi kewenangan keadaan dalam tak sesuai kenyataan sesungguhnya maksudnya surat palsu surat palsu paham mungkin bisa menangkapnya ya kan supaya ini kalian menjadi pembelajaran ke kalian ketika kalian nanti beraktifitas apa ya menjadi seorang notaris ada pertanyaan surat sekalian silahkan kalau ada pertanyaan belum ada yang bertanya ya silahkan silahkan satu-satu Pak Purkan kalau ada yang datang ke notaris pakai surat kuasa di bawah tangan ternyata surat kuasa di bawah tangan itu palsu padahal notaris sudah menerakkan prinsip kehadatan itu yang salah notaris atau yang melakukan Pak Purkan pertanyaan ini berada pada pasal 266 gitu ya pasal 266 KUHP itu adalah menyuruh menempatkan keterangan palsu keterangan atau otentik jadi ada klien datang maksudnya ada klien datang membawa surat kuasa di bawah tangan notaris itu wajib katakan begini bandingannya Pak Purkan misalnya kita berdua ini membawa mau membuat suatu perikatan katakanlah notarisnya itu apa notarisnya itu katakanlah Pak Abdi Pak Abdi kemudian kita membawa satu membawa satu fakta-fakta yang kita sembunyikan yang kita sembunyikan nah notaris telah melakukan satu kata-kata satu tindakan dalam konteks sesuai undang-undang notaris kan notaris itu ketika klien datang dia wajib ya wajib untuk melakukan namanya advokasi hukum menerangkan sesuai dengan undang-undang jabatan notaris apa sih saras-arasanya perjanjian jual-beli kan gitu kan nah ternyata yang kita bawa ini adalah satu keterangan yang tidak benar yang tidak benar tetapi kita sembunyikan dan notaris tidak bisa untuk menebak itu benar atau tidak apa maksudnya kan misalnya surat kuasa tadi di bawah tangan notaris sudah benar ketika diperiksa oleh notaris bahwa ini sah surat ini sah semua oke lah buatlah satu muncullah satu akta muncul satu akta rupanya bulan depan ada laporan bahwa ternyata akta itu tidak sesuai kenyataannya sesungguhnya akta itu tidak benar misalnya objeknya atau kewenangannya contohnya sederhana itu objek yang kita perjual belikan itu kan objek yang haram kau usah tidak halal kan begitu ya kan nah notaris itu posisinya orang yang disuruh yang menyuruh lah yang dipidana yaitu klien yang datang menyuruh menempang keterampasan tidak otentik pasal ini melalui notaris dari tindak pidana tetapi dengan syarat notaris itu telah melakukan penyuluhan hukum paham Pak Purkon kan penyuluhan hukum menyampaikan yang sesungguhnya tetapi kalau notaris tahu oh ini tidak boleh kuasanya tak sah dan sebagainya kemudian oleh klien datang dirayu gini Bu memang tidak sah Bu cuman kalau seandainya ini Bu buat akta dan sebagainya Bu ini nanti Ibu kami kasih hadiah dan sebagainya oke kata notarisnya artinya notaris terlibat suatu kejahatan pasal berapa yang kena 263 Jo 55 turut serta melakukan tindak pidana jadi begitu kalau notaris tahu jadi hati-hati jadi notaris periksa dulu sebuah yang undang-undang japan notaris kita kan tidak membesar fisik kan misalnya orang mau jauh beli lahan kan tidak periksa lahan gak periksa lahan gak fisiknya diperiksa gak tidak tentunya kan surat menyurat dokumen kalau dikatakan wah seharusnya notaris wajib periksa meriksa lahan fisik dimana kewajiban itu diamanakan dalam pasal perpasal undang-undang japan notaris tidak ada kan kalau tidak kita hanya berhak untuk meriksa surat menyuratnya sudah diperiksa itu benar semua baru dibuat akta perjanjian muncul akta notaris serta sekalian ternyata ada palsu maka yang menghadap lah yang menyuruh makanya palsu diwanan itu menyuruh menempatkan kerana palsu dalam akta otentik orang menyuruh ini lah yang datang dia masuk oleh dun peleher dalam hukum binatang pasal 55 KUHP nanti Pak Purkon itu tonton Youtube tadi ya Youtube yang saya yang pasal 26 KUHP saya urai itu secara mendalam di Youtube tersebut berdurasi sekitar 1 jam 30 menit kalau tidak salah itu jelas baik ada pertanyaan selanjutnya tadi siapa tadi Ibu tadi Pak mau tanya Pak bagaimana kalau misalnya pegawai notaris itu yang melakukan pemalsuan surat Pak jadi apakah notaris ikut bertanggung jawab Pak hukum pidana dia mengenal pertanggung jawaban individual Ibu Delia siapa yang berbuat dia bertanggung jawab kalau pegawai notaris yang memalsukan maka pegawai bertanggung jawab kalau pegawai notaris menggelapkan kan sering juga pegawai notaris itu nakal hati-hati juga cari pegawai yang ini nakal maka ya kita dibuatnya yang tidak sebenarnya maka yang bertanggung jawab itu adalah bukan notaris tapi pegawai tapi notaris sudah harus melakukan kewenangannya sesuai undang-undang jabatan notaris itu Ibu Delia ada lagi izin Pak saya mau bertanya Pak ya silahkan perihal penerapan pasal siapa nih yang bertanya nih hari Pak hari ya iya oke hari Pak oke terus penerapan pasal yang 263 Pak pemalsuan iya ya kan yang pertama kan perihal membuat yang kedua yang menggunakan dalam penerapannya maksudnya bisa gak Pak orang itu dijerat langsung masalah penggunaan padahal yang kita gak tahu siapa yang buat karena konteksnya kan kita gak tahu kalau itu dipalsukan kalau lagi kita kita pribadi yang buat jadi seandainya bentuk kasus saya menggunakan suatu surat kuasa yang saya pikir ketika saya menjadi notaris saya pikir adalah asli dalam hal tersebut bisa kah nanti notaris dikenakan pasal 263 ayat 2 tanpa mempertimbangkan bahwasannya siapa yang membuat surat palsu tersebut terima kasih baik di 263 ayat 2 itu kan bagi pengguna apakah pasal ini sesuai pertanyaan Pak Hari ini dia bisa dia tergantung di 263 ayat 1 atau dia bisa berdiri sendiri misalnya menggunakan langsung surat palsu jawabannya adalah pasal ini bisa berdiri sendiri Pak Hari dengan syarat dengan syarat itu dengan syarat dia tahu karena kan barang siapa dengan sengaja sengaja itu kan unsur subjektif Pak Hari sengaja itu ada tiga-tiga dengan maksud kalau dengan maksud jelas dia tahu atau dia kesadaran dengan sengaja kesengaja keinsapan akan satu kepastian dia tahu surat ini bentuknya itu tidak sah apalagi seorang notaris masih dia gunakan atau doulouse eventualis surat ini kok dalam dalam parameter umum tak jelas ini dan sebagainya sudah patut menduga kita nah dari situ dia memang bisa dipertanggungjawabkan kan gitu nah tapi kalau dia tidak tahu perbuatan aja perbuatannya ada tapi dia tidak bisa bertanggungjawab jadi kesengajaan itu yang parameternya dia bisa menjadi sendiri Pak Hari maksudnya kan apalagi kita yang yang misalnya berprogesi notaris gitu kan tentunya tahu bentuk surat dan sebagainya gitu baik Pak berarti tadi ya parameternya adalah kesengajaan tersebut ya kesengajaan betul jadi misalnya misalnya ada Pak Hari menggunakan surat ini ada perbuatannya unsur objektifnya ada tapi baru kita uji ke unsur kesengajaannya makanya saya katakan tadi ketika terjadi dugaan tindak pidana kita mengandung asas dualistis yang memisahkan antara perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana ada perbuatannya baru kita uji kesengajaan pertama sekali ada tiga tingkatan obzet al-okhmar sengaja sebagai maksud maksud sengaja maksud maksud gini si A menembak si B dia tarik pelatuk dan menembak mati si B adalah sengaja sebagai maksud ketika si B menghendaki karena sengaja sebagai maksud itu lahir dari namanya the will theory teori menghendaki nah tapi kalau kalau seandainya si B si A berkila Pak penyidik saya dengan si B terus terang saya bersahabat sejak kecil tak ada maksud saya membunuhnya tapi dia bilang saya baru dapat masang susu kebal coba tes saya saya tes supaya mati juga nah gitu artinya pembunuhan itu tidak pernah akan dipertanggungjawabkan kalau suatu pasal menjantungkan misalnya penipuan dengan maksud untuk mempercaya dengan tujuan maka memang dalam arti sempit dia obzet al-okhmar sengaja sebagai maksud tapi kalau dia dengan sengaja Pak Hari dengan sengaja kayak pembunuhan barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa maka ketiga ukuran bisa digunakan ukuran kedua dan ketiga dibawah payung namanya teori menggambarkan atau teori mengetahui the written theory maka the will and the written theory nah the written theory itu dia memang tidak menghendaki tapi dia tahu persis kalau dilakukan maka akan terjadi saya tidak saya tahu persis surat ini wah bentuknya tak jelas ini bentuknya saya tahu udah langsung coba-coba berhadiah misalnya itu sengaja dia bisa menggambarkan kalau ku tembak orang ini pasti luka-luka atau dia mati itu sengaja dalam bentuk diketahui ada lagi yang bentuk ketiga disebut juga kesengajaan keinsapan dengan kemungkinan sebagian orang menyamakan dorus eventualis ada menyamakan patut diduga kemungkinan kemungkinan satu kemungkinan saja dia tidak punya maksud dia tidak menyatakan ini secara terjadi tapi ada kemungkinan contohnya ini agak kita ke Ares Ares Hohrat Mahkamah Agung Belanda namanya Ares Kue Bika Ambon eh salah Ares Kue Tar namanya jadi begini pasti kasusnya si A ini membunuh si B dia kirim kue tar yang diisi racun ke rumah si B dengan harapan si B yang makan apa yang terjadi ternyata yang memakannya adalah anak istri si B bukan si B dia berkira di pengadilan bahwa saya tak punya maksud membunuh anak istri si B tetapi kalau saya kirim kue ke rumah Pak Hari bukan Pak Hari sendiri yang memakannya bisa tetangga dikasih bisa security apalagi kalau saya kirim se kontainer kue Bika Ambon misalnya gitu jadi itu contohnya maksudnya kan patut menduga kalau menyiram air keras ke badan ya patutlah menduga mercik ke mata eh tak sengaja menyiram badan kena mata itu pada kasus Nopel jaksanya tidak bodoh cuman mungkin banyak pesanan kan begitu contohnya dia terukur hukum pinahan itu terukur itu contohnya ya kan itu pernah jadi di medan di medan begini ya penyidik datang ke saya saya bilang kasus ini tak perlu ahli baca harus kwetar ya sudah lah tapi kalau minta ahli ya rumahnya lah saya dapat honor juga lah kan begitu kan si A ini sama persis si A membunuh si B sudah digambarnya oh si B ini istirahat hari Kamis jam 2 siang dia tidur dibawalah di air keras di air keras seember ke rumah si B ditotok pintu waktu dibuka oleh si B langsung disiramnya air keras seember rupanya tahu si B ini membuka pintu dengan anaknya yang kecil anak 11 tahun anaknya cewek dan yang anaknya ini kena siram 50% si B bisa menghindar yang meninggal anaknya sama kan Aris Kuetar kalau kalian bertamu ke rumah saya tak mungkin juga harus saya membuka pintu bisa pembantu saya bisa anak saya itu namanya kita patut menduga jadi bisa kita duga nah ukurannya disitu gitu ukurannya disitu apa maksudnya kan nah itu contohnya ada pertanyaan lain sama sekalian kalau gak ada kita lanjutkan ke unsur berikutnya kita lanjutkan dulu ya unsurnya nah itu karena hukum bidana itu unsurnya harus terbukti semua unsur dikatakan ada perbuatan bidana kalau unsur objektif telah terbukti semua unsur berikutnya itu adalah unsur surat surat objeknya adalah surat itu tadi saya katakan apakah ini surat cinta atau surat apa kan gitu jadi surat itu harus dipahami objeknya surat apa sih definisi surat surat itu ada juga kasus begini ya pernah dulu di Deli Serdang Deli Serdang itu ada ujian ujian nasional apa ya yang digerbek oleh Densus 88 kayak teroris aja kesian juga pernah dengar gak itu Densus 88 tuh yang nangkapnya kesian juga sih sama gurunya walaupun memang salah kayak teroris ya karena saking untuk mahasiswanya siswanya harus lulus standar karena standar tinggi dikumpulkan jawaban siswa itu dan ada tim yang membuat membulatin-bulatin itu kan gitu dan tim memang tim tim dari guru kan ketangkaplah nah apakah bulatan-bulatan kita menjawab soal-soal ujian itu adalah surat kita kembali ke definisi surat apa itu surat lembaran kertas yang diatasnya terdapat tulisan yang terdiri dari kalimat dan huruf termasuk angka yang mengandung atau berisi buah pikiran atau makna tertentu yang dapat berupa tulisan dengan tangan boleh dengan mesin ketik boleh dengan komputer dengan mesin cetak dan dengan cara serta alat apapun jadi bulatan-bulatan akan mengandung makna oh ini bulatan A berarti jawaban atas pertanyaan ini jawabannya A misalkan pilihan ganda nah itu masuk surat juga nah surat itu ya sekarang suratnya ada 4 jenis pertama surat yang menimbulkan sesuatu hak memang secara umum dikatakan bahwa surat itu tidak melahirkan secara langsung adanya suatu hak hak ini sendiri timbul dari adanya perikatan hukum perjanjian ya kan tentunya hak itu muncul kalian lebih paham lah kan dia muncul dari ada perikatan hukum yang tertuang dalam surat tersebut ada perikatan yang dituangkan dalam sebuah surat sehingga surat itu adalah bukti seseorang memegang suatu hak ya contohnya sederhana misalnya cek biliet giro wesel sim ijazah kalau kalian kuliah mkn satu tahun dapat ijazah itu palsu namanya ada gak yang taman satu tahun mkn tidak ada kan nah kan gitu itu intelektual artinya ada prosedur juga sehingga kita lahirnya ijazah banyak sih orang membeli ijazah misalnya di ruku-ruku kan bayar 25 juta itu tidak itu palsu karena ada prosedur kalau S1 dua tahun dia dapat ijazah itu palsu karena S1 itu dia minimal tiga tahun setengah bagipula ngapain dapat S1 dua tahun gak enak juga lah kan begitu terlalu pintar kan gak enak kita orang terlalu pintar kan hidup ini kan jangan terlalu pintar jangan terlalu ganteng yang sederhana sedang seneng kata Peti Pera kan begitu jadi itu cara ukurannya ijazah melahirkan yang memegang hak dan lain sebagainya itu contoh surat jadi tak masuk surat cinta itu satu kita uji lagi apakah surat cinta masuk kedua surat yang menimbulkan sesuatu perikatan nah surat yang berisi suatu perikatan pada dasarnya berapa surat karena perjanjian itu melahirkan hak yang saya katakan tadi jual beli nah itu jelas menimbulkan perikatan kemudian surat-surat lain lah gitu ya contohnya itu surat-surat beli itu melahirkan hak si menjual untuk menerima uang pembayaran harga sesuai dengan benda tersebut yang disepakati dan pembeli mempunyai hak untuk memperoleh atau menerima benda yang dibelinya kemudian yang ketiga surat yang dapat menimbulkan pembebasan atau penghapusan hutang apa yang maksudnya ini nah lahirnya pembebasan hutang pada dasarnya disebabkan karena dan dalam hubungan dengan suatu perikatan misalnya suatu kwitansi yang berisi penjeraan sejual uang tertentu dalam hal dan dalam hubungannya dengan jual beli hutang-piutang dan lain sebagainya ya bisa saja bahwa kwitansi itu bisa menghapus hutang seseorang gara-gara keterangan yang tidak benar secara sekalian bisa juga seperti itu kadang kasusnya kondisional saya belum menemukan ini kasusnya nah yang lebih banyak terjadi surat yang diperuntukkan untuk bukti mengenai sesuatu hal jadi dia mengenai diperuntukkan sebagai bukti dan tentang sesuatu hal contohnya surat perkawinan ya kan ada peristiwa kan kematian kelahiran dan lain sebagainya bukti ada meninggal dunia oh misalnya untuk mengambil satu asuransi tentu ada surat kematian kan ternyata dia masih hidup ganti identitas misalnya begitu ya kita kasih tau juga siapa tau kalian mau melakukan kejahatan celah-celahnya saya kasih tau juga ya kan siapa tau kan kita kan modern aja kan begitu banyak orang baik juga kan nanti surat itu penuh seharus sekalian jadi santai aja lah ya kan gitu itu ya nah sekarang baru jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian apa makna kata dapat nah jadi begini kata dapat ini ya kata dapat yang dicantum yang dicantumkan pada rumusan unsur di atas bermakna bahwa adanya kerugian itu katanya tidak perlu dibuktikan secara nyata katanya begitu karena dapat itu bisa potensi kemungkinan atau potensi saja akan adanya kerugian sudah cukup memenuhi unsur ini tapi saya berpendapat begini kata dapat itu menurut saya dia delik matril ya kerugian itu harus nyata ada ya kan ada kerugian dalam tindak pidana korupsi dulu pasal 2 pasal 3 itu dapat menerima kerugian agak kurang perdebatan untuk apakah dia formil atau matril kalau delik formil itu dia cukup tidak perlu ada akibat contohnya pencurian barang siapa mengambil barang orang lain secara melawan hukum tidak ada unsur merugikan itu namanya delik formil tapi kalau delik matril itu ada akibat misalnya pembunuhan akibatnya adalah kematian kalau tidak mati bukan pembunuhan begitu nah kata dapat ini dapat menerima kerugian apakah kerugian ini adalah delik matril bukti akibat harus dibuktikan atau yang delik formil akhirnya MK MK setelah sekalian menghapus kata dapat dalam delik korupsi tetapi kalau untuk 263 tetap dipakai coba kita akan lihat beberapa ares ya menurut Ersusilo dan hanya Ersusilo menyatakan bahwa kecakupan kerugian ini tidak hanya kerugian dalam konteks matril semata tetapi juga kerugian secara moral berupa kehormatan dan perasaan keadilan masyarakat kalau moral ini agak susah mengukurnya karena kehormatan kita bisa berbeda-beda Tania punya kehormatan sendiri Delia punya kehormatan sendiri berbeda-beda tingkatannya kan begitu yang jelas kan sama-sama wanita terhormat kan begitu bukan wanita sembarangan begitu maksud saya jadi kehormatan itu dan perasaan keadilan masyarakat mengukur perasaan keadilan masyarakat itu jadi kerugian moral ini menurut Ersusilo berbagai kehormatan dan perasaan keadilan masyarakat cukup sulit untuk dibuktikan sangat sulit makanya kalau saya coba saya cantumkan beberapa jurisprudensi mahkamah agung Ersuhrat 14 Desember 1936 menyatakan ini Ers mahkamah agung bulanah Ersuhrat tanggal 14 Desember tahun 1936 kalian belum lahir saat itu menyatakan begini kerugian ini maksud tidak saja kerugian tidak saja kerugian yang bernilai atau dapat dinilai dengan uang atau kerugian di bidang kekayaan namun juga berupa kerugian-kerugian lainnya seperti dipersukarnya pengawasan ternyata dengan adanya surah ini pengawasan-pengawasan dipersukar misalnya itu ya contohnya dalam Ersuhrat 14 Desember tahun 1936 kemudian ada juga Ersuhrat 17 Januari tahun 1936 dipersukarnya pengawasan ya apa Ers ini menyatakan menutup-nutupi penggelapan yang terjadi ternyata dengan ada surat ini menutupi tindak pidana yang terjadi penggelapan dia mengatakan ini sama orang milik saya rupanya ternyata enggak orang milik orang lain surat itu digunakan surat itu untuk menutupi tindak pidana termasuk tindak pidana penggelapan yaitu arus lainnya saya kutip dari Pak Adami Hazawi dia menyatakan bahwa tidak penting bagi siapa kerugian itu dapat timbul jadi tidak penting siapa yang dirugikan akibatnya tapi dari tapi seluruh sekalian disebutkan situ kemungkinan akan adanya kerugian berlaku bagi siapa saja siapapun orang berpeluang mengalami kerugian dan kemungkinan potensi potensi akan kerugian beserta macamnya kerugian tersebut harus dibuktikan jadi tidak penting bagi siapa yang dirugikan bisa saja orang lain kemungkinan siapa saja dan siapapun orang berpeluang mengalami kerugian tersebut dan potensi akan kerugian beserta macamnya kerugian tersebut harus dibuktikan gara-gara surat ini katakanlah begini kalau kita punya lahan ya lahan ini kan katakanlah lahan sawit gara-gara surat ini dikuasai orang 10 tahun tak bisa kita kuasai makanya kerugian itu dihitung berapa setahun penghasilan apa maksudnya potensi itu itu maksudnya bahwa dia harus bisa dihitung itu nyata apa maksudnya ya kan ada pertanyaan secara sekali itulah unsurnya ada pertanyaan ada pertanyaan ada pertanyaan jelasnya gak kira ya sampai gak pesan-pesan dari pasar itu sampai ya sampai nanti saya kirim saya share juga kuliah ini di youtube seolah sekalian apa supaya lebih jelas dibuka-buka ya kita sudah 20 44 menit ini ada kita perlu ditambah lagi atau bagaimana kita berunding saja seolah-olah sekalian cukup ya cukup ya saya pun bilang ya terlalu banyak kuliah juga nanti hang pula ya kan berasap kepala itu ya kan apalagi semakin banyak tahu pasti banyak lupa kan begitu sedikit tahu sedikit lupa tidak tahu sama sekali tidak lupa sama sekali memang kuliah itu kan dia bukan mencari ilmu kalau mencari ilmu itu ke Gunung Kawi Pantai Selatan ngelmu kan begitu ya kan itu main-main saja seolah-olah sekalian tapi Alhamdulillah terima kasih atas kehadiran kalian yang telah apa ya telah begitu antusiasnya kuliah ini seolah-olah sekalian saya berterima kasih sekali kalau kalau mahal apa dosen tanpa mahasiswa ya bukan dosen lah kita mengajar kosong lah itu kan bahaya juga Roni Santoso itu anakmu ya atau anak orang lain iya oh iya iya bagus lah ikut juga kuliah deh oh bagus lah ya mau ikut ayahnya kuliah ya bawalah anak-anak ibunya mana ibunya iya ikut lah pak oh ibunya gak ikut aku kira ibunya ikut juga kuliah ya kan saya stop share ya nanti siapa kedua kelasnya ya biar saya kasih bahan ini nanti hubungi saya ada nomor HP saya 0813 baik pak 730 290 75 nanti saya kasih bahan-bahannya gitu ya baik pak terus untuk pertemuan pertemuan selanjutnya itu selanjutnya sekalian di cek di youtube ya karena sekitar 3 kali pertemuan nah di youtube itu saya membahas tentang pasal 26 KUHP ya tolong di subscribe juga ya subscribe siapa tau nanti dia apa saya menjadi youtuber ya kan selain dosen moha gitu ya dosen gaul jadi youtuber gitu kan gitu siapa tau ya kan dan saya bisa beralih profesi menjadi dosen menjadi youtuber kan siapa tau ya kan nanti kita sama-sama membuat satu ini apa materi apa yang harus dilakukan ya kan ada pertanyaan sama sekalian cukup pak iya wajahnya sudah lelah semua ini memang kuliah tuh ga enak yang enak itu selalu ada uang itu enak baru ya kan kadang kuliah ini apa apalagi kuliah malam-malam ya malam-malam makanya saya tuh tidak terlalu penting kalian tuh buka video atau tidak mau tiduran boleh ya kan gitu bawa anak boleh bawa mantan pacar pun boleh bawa mantan istri pun boleh ga jadi masalah iya betul saya ga jadi masalah saya seneng gitu ini masalah penting gitu ya kan ada lagi nyopir pun boleh kan jadi masalah jadi kan saya tuh bahagia karena begini kalau kami dosen ini kan kalau mahasiswanya mau hadir saja luar biasa gitu jadi betapa berharganya diri kalian tuh di hati kami itu maksudnya ya kan itu kalau kami mengajar kelasnya kosong ya mengajar hantu lah begitu maksudnya cukup ya terima kasih banyak atas kehadirannya semoga selalu sehat jaga kesehatan soal nilai itu santai saja yang penting kalian tidak mati karena covid kalau mati pasti karena covid jangan ya berusaha tetap sehat mohon maaf kalau penyampaian saya kurang berkenan kita baru ketemu baru satu kali ketemu sudah harus berhenti karena sudah mendesak katanya tapi mudah-mudahan di lain waktu kita ketemu lagi saya tutup saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati